Halo teman-teman semuanya, balik lagi di acara kita yang paling kece yaitu Era Ngalam Kali ini ada tamu lagi nih, tamu spesial ya Pasti udah bisa ditebak ya, karena belakang backgroundnya sudah ada branding-brandingnya ya Boleh, langsung kita kenalin dulu ya Halo, Era Ngalam Sama saya Vito Marta Dinata, saya sebagai trainer dari Vivo Smartphone untuk area Malang Kota Dan kebetulan juga pegang era phone nih, toko handphone terfavorit bener gak sih? Bener banget gitu ya Keren banget, era phone banyak banget ya cabangnya ya Ya cukup banyak, gak banyak banget lagi udah bener-bener banyak ya Kayaknya di setiap kota itu kayaknya ada era phone sih Dan era phone itu kayaknya selalu diporos-poros jalan utama Setiap keliling kota Malang pasti tahu era phone bener ya Karena dimanapun ada era phone nih Bener banget, di Malang, di Surabaya, di kota-kota besar pasti ada Nah, sama Mas Vito nih Kita akan membahas tentang Vivo Kemarin juga sempat kita membahas Mas Vito Membahas Vivo Cuma belum sama tim Vivo-nya langsung nih Berarti sama orang era phone aja Saya sama Vivo aja pas itu Semua membahas new produknya U21s ya U20s dong U20s, sorry U20s Makanya sekarang sama Mas Vito mungkin lebih dapet lagi nantinya Nah, ngomong-ngomong yang lagi hits ini apa nih Kira-kira untuk brand Vivo untuk saat ini Apalagi kan sekarang kan di penghujung 2020 Bener Di penghujung 2020 nih Apalagi di Desember nih Banyak liburan dirapel kan ya Bener kan Dari liburan Natal Kemudian liburan tahun baru Sambil cuti Hari Raya pun dimasukkan di Desember ya Kalau nggak salah bener Jadi di 2020 nih Untuk di penghujung tahun Vivo ngeluarin produk baru nih Yaitu Vivo Y51 Y51 Ini dari tagline-nya Kalau teman-teman pernah lihat Bannernya Vivo Y51 Atau POP-nya Vivo Y51 Itu tagline-nya Alvan Inwan Alvan Inwan Apa itu kira-kira Mas Vito? Alvan Inwan itu adalah Dari katanya aja udah Semua keseruan Semua keguna Istilahnya apa ya Fun itu kan seru, happy Semua bisa diatasin sama Vivo Y51 Oke Jadi dia ibaratkan bisa Apa ya Bisa memenuhi Bener memenuhi Kebutuhan kita Bener teman-teman Yang suka fun Senang, enjoy Pasti kan Meskipun Corona kayak gini kan Tempat nongkrong masih buka tuh Tapi harus physical distancing Bener Protokol kesehatan tetap dijaga Bener Jadi meskipun Covid Protokol kesehatan Saat di tempat nongkrong kan Tetap harus dijalankan Vivo itu juga Ngeluarin produk baru Dimana bisa Menunjang kita saat nongkrong Keren banget Ini tepat banget kayaknya Iya enggak Jadi liburan Pasti Kita lihat lah Orang Indonesia ini Pasti kebanyakan itu Orang itu lihat Berdasarkan tampilan Bener ya Bener banget Pertama kali yang dilihat Adalah tampilan Tampilan Sekarang Makanya Vivo ngeluarin Vivo Y51 ini Dengan tampilan yang istimewa banget Kayak high-end Apa yang kira-kira nih ya Fingerprint bukan Enggak di belakang lagi Sudah enggak di belakang Enggak di belakang lagi Kemudian Finishing body-nya juga Pake glass look Atau pake yang mid juga Ini biasanya dipake Ores Oles seri-seri High-end loh Bener banget High-end kayak Sebut aja deh Langsung namanya Samsung nih Samsung Note 20 Ultra Pake fingerprint On display Kemudian belakangnya Pake mid Yang tidak meninggalkan Sejak sidik jari nih Di belakangnya Vivo dengan harga 3 jutaan aja Udah ngeluarin Seperti itu loh Luar biasa Luar biasa Ini inovasi terbaru dari Vivo Yang bener-bener Harganya middle Tapi rasanya Rasanya high-class banget Bener banget Luar biasa Ini kira-kira Udah bisa launching Dan dibeli sama customer Kapan nih Untuk launching resminya Itu nanti Di tanggal 8 Desember Kemarin ya 8 Desember 8 Desember Kemarin Dan pastinya Bisa mendapatkan Airphone bluetooth Senilai 300 ribu Luar biasa Ayo teman-teman semuanya Langsung buren aja Datang ke airphone terdekat Kalian bisa langsung Datang aja ya Bener Langsung datang aja Langsung pilih Produk Vivo Y51 Kalian langsung Dapet headset Bluetooth Senilai 300 ribu Luar biasa Amazing Oke Tadi udah ada Produk Y51 Yang jadi unggulan Series middle Nah kira-kira nih Untuk seri high-endnya sendiri Ada gak Seri Vivo itu Untuk seri high-end sendiri Kita terfokus sama Di V20 series Dan X50 series V20 sama X ya Iya Tapi kan begini Kadang orang Mepikiran kayak orang Biasanya orang beli high-end Terus Yaudah lah Saya beli Atau Apple Atau tipe-tipe brand lain Yang udah ternama Udah yang jelas Tapi Disini Kita diajak Sama Vivo Untuk membeli Series yang High-end ya Di seri Vivo yang Seperti X50 Atau V20 Menurut Sampen Ada benefit Lebih gak Yang didapet customer Pasti dong Kita Untuk seri yang Paling high-end Ada di X50 Pro X50 Pro X50 Pro itu Dengan harga 9 juta aja 9 juta aja 8 9 9 Oke Dia sudah memiliki Desain 3D Atau istilahnya It's Oke yang Layarnya melengkung Bener banget Kemudian fingerprint Kita udah di belakang Eh sorry Di depan Di depan ya Under display Kemudian yang Lebih keren lagi Biasanya kan Kalau handphone-handphone Kalau buat video Kan stabilisernya Pake Ace tuh Yes Electronic image stabilizer Itu kan software Software Tapi di X50 Pro ini Dia pake gimbal stabilizer Wih Keren banget Jadi Dia bener-bener stabil banget Ketika temen-temen yang suka nge-vlog Atau temen-temen suka yang video hunting Bener Apalagi kayak Misalnya ngerekam Di posisi kayak naik sepeda Atau naik motor Bener banget Jadi lensanya langsung digigit Sama si gimbal ini Jadi pake hardware Bukan pake software lagi Bener-bener Pasti hasilnya Sangat-sangat keren Dan luar biasa Bener banget Saya juga Pembaran juga Lihat sedikit iklannya Dari X50 Pro Itu memang dia Menggulukan Sistem gimbalnya Bener banget Yang bener-bener smooth banget Nah temen-temen semuanya Yang cari handphone Buat nge-vlog Atau hunting Yang pingin kameranya Bener-bener stabil Kalian bisa pilih X50 Pro Bener banget Yang pasti harus beli di Erafo Yep Bener banget itu Mulai dari pelayanan Sampai dari produknya Dijamin original Dan terbaik Luar biasa Nah Tadi kita udah bahas J51 X50 Pro ya Terus Nah Kira-kira Nah temen-temen yang menggunakan Vivo di area Malang Atau bahkan di Indonesia ya Banyak yang cuma beli brand tersebut Misalkan saya beli Vivo Yaudah lah Karena mungkin sebelumnya Vivo Atau sebelumnya Temen saya pake Vivo Atau saudara saya pake Vivo Dan saya direkomendasiin Tapi Apakah mereka tau Tentang sejarah dari Vivo sendiri Wah Mungkin Mas Vito bisa Sedikit menginformasikan Tentang sejarah Vivo Seperti apa sih Vivo itu Dari nol Sampai mungkin dari sekarang Yang Luar biasa Banyak orang tau ya sekarang Siapa sih yang gak kenal Vivo lah Iya bener Hampir semuanya udah kenal Vivo Iya bener banget ya Jadi ini Jadi guru sejarah ini ya Bentar Jadi guru sejarah dulu Oke kita rubah dulu Mas Vito dari Profesi sebagai guru sejarah Kita rubah Oke kita flashback Ke belakang lagi ya Oke Jadi Vivo ini adalah Anak perusahaan dari BBK Elektronik Yang pusatnya ada di Cina sana Di Guangzhou Cina Itu berdiri tahun 1995 95 95 saya baru lahir guys Saya masih jadi Sigot kayaknya Jadi tahun 1995 BBK itu berdiri Di bidang elektronik Mulai dari MP3 DVD player Sampai ke Handphone Dan BBK sendiri itu Udah terkenal Dari 1995 Dari ponsel yang Ponsel rumah Yang diputer Oh ya Yang kita puter Kayak di film-film Zaman dulu kan gitu Itu dulu BBK adalah Salah satu perusahaan Yang terfokus di Telepon Seluler Rumah Oke rumahnya dulu ya Kemudian Vivo ini adalah Anak perusahaannya Yang dikenalkan Di tahun 2009 2009 Oh berarti Baru-baru aja ya Baru muncul Baru muncul 2009 2009 itu Vivo Baru dikenalkan Dia menggunakan Nama Vivo itu Dari arti Kata Esparago 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 Yang Vivo itu Artinya adalah Hidup Hidup Bener Jadi kalau Beli Vivo itu Pasti hidup Pasti hidup Handphone-nya kan Pasti hidup Bener Kalau milahkan Nggak hidup Nggak bakal dibeli Itu masuk akal Tapi Kalau milahkan hidup itu Sebenernya banyak banget Artian sih ya Hidup itu bisa Ibaratkan Kita nggak Hidup dari impian Hidup dari Angan-angan Hidup dari Keinginan Segala macem Kalau milahkan hidup Ya pasti Bisa berjalan dengan baik Kalau Vivo ini juga Dia itu Nah Ngasih nama Vivo itu Lama banget Lama Karena dulu BBK itu Sempet Ngasih Istilahnya Nerjunkan Orang lapangan itu Ke berbagai Negara Dulu Vivo itu Mau dikasih nama Sesuai BBK gitu BBK gitu Cuma Kalau di Inggris Namanya beda BBK Bener kan Orang Inggris Ngomongnya seperti itu Iya Karena sebutannya Kan beda-beda Di Indonesia BBK BBK Bener Di Cina sendiri BBK BBK Pakai P kan B dibaca P Akhirnya Terjadi rancu Di situ Bener Sebelumnya Keluar Vivo itu Udah pasaran Keluar dulu nih BBK smartphone Oh jadi dia Sempet mengeluarkan Produk dulu Sebelum Vivo itu Lahir Bener Jadi akhirnya Banyak spelling Yang salah nih Contoh orang Cina Beliga Indonesia BBK Orang Indonesia Gak tau BBK ini apa Iya BBK ini apa ya Gitu kan pasti Akhirnya Meeting besar lah Mereka Anggap aja meeting ya Ya anggap aja Begitulah Pertemuan Pertemuan Akhirnya mereka Mengubah nama Menjadi Vivo Tapi sebelum dipatenkan Nama Vivo Mereka Cek pasar lagi Ternyata Orang Inggris pun Panggilnya Vivo Orang Indonesia Vivo Cina juga Vivo Akhirnya Akhirnya dipatenkan lah Nama Vivo Dan sekarang Sudah diproduksi Secara besar Besar Luar biasa Dia sekarang Vivo sendiri Sudah meluas Di seluruh Dunia Bener banget Setiap negara Kayaknya udah ada Di kuartal 3 Tahun ini aja Vivo Masih top brand Nomor 1 Luar biasa Luar biasa Vivo Bener-bener luar biasa Bener-bener dia Ekspansinya besar-besaran Dari yang tadinya BBK Menjadi Vivo Luar biasa Dia terus berinovasi Terus berinovasi Dan Bener-bener ngasih Yang terbaik lah Buat para customer Dan yang keren lagi Dari Vivo itu Yang pasti Ketika kita punya Produk konsultan Itu produk konsultan Itu pasti kita kasih link Untuk Kita dapet feedback Dari Bangsa Pasar Oke Gimana sih Masyarakat ini Mau handphone Yang seperti apa Dan itu pun Akan digumpulkan Di pusat Dan ada pertemuan Untuk membahas Penyerangan Handphone selanjutnya Mau keluar produk Apa yang sesuai Sama Permintaan Kasa Pasar Jadi customer Nomor 1 Jadi kayak Era phone ya Customer nomor 1 Bener-bener Oke Jadi Jadi bener-bener Unik banget ya Vivo ini ya Jadi dia ada feedback Cara customer Untuk feedbacknya Seperti apa Maksudnya Cara dia Mengajukan Keinginan Keinginannya Seperti apa Nanti setiap Toko itu kan Pasti ada produk Konsultannya nih Kayak di Ah iya Era phone promoter Kalau kita sebutnya Produk konsultan Jadi Mereka akan Memberi link Ke user tersebut Untuk diisi Untuk feedbacknya Biasanya Satu bulan Sekali sih Jadi waktu Pembelian Di waktu Pas ada Dari pusat Ada link Buat ngisi Feedback Itu pasti akan Produk konsultan Kita akan Kasih ke Customer Jadi bener-bener Real dari customer Bener-bener Real dari customer Luar biasa Jadi bener-bener Jadi bener-bener didengar ya Apakah customer ya Iya bener banget Soalnya kan kita Meluncurkan suatu produk Juga harus tahu Di bangsa pasarnya Seperti apa Bener banget Jadi Itu akan menjadikan Sasaran yang tepat Nanti Bener banget Karena kalau kita Tanpa bisa mendengarkan Customer yang diinginkan Kita Asal meluarin aja Ya Percuma Nanti yang ada Sasarannya kurang tepat ya Bener Makanya kenapa Setiap tahun ini Aku lihat ini Di bener-bener Vivo ini Ngasih produk Dan tipe itu Yang sangat-sangat tepat Lagi butuh ngevlog Ya gibanya keluar tuh Terus lagi butuh apa Dia keluar Jadi inovasinya itu Tepat sasaran gitu loh Saya sukanya Kalau di Vivo itu Bener banget Nah Berarti Sampai di 2020 ini Kira-kira udah Berapa tipe Atau Segmen ya Kalau tipe Banyak Mulai dari lu Sampai Awal Tipe awalnya Vivo apa Mungkin mas Vito tau Ini aku yang gak inget ya Tipe awalnya Tipe awalnya apa 2009 itu Tipe awalnya apa ya Masih seri X3 kayaknya X3 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 Jaman-jaman dulu Jaman dulu banget itu Masih Ada keyboardnya Iya dulu kan masih ada QRT Tapi tetep Paling yang Unik adalah BBK BBK bener Itu tetep gak bisa dilupain Temen-temen ya Kalian jangan lupain Kalau handphone kalian Yang Vivo itu Dulunya BBK 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 Segitu doang ya namanya BBK Simple loh BBK Simple banget Jadi Itulah sedikit informasi Dan sejarah dari Vivo ya Benar Dan mas Vito Kan udah Ibarat kan udah cukup Lama nih Ibaratnya di Vivo kayak gini Jadi trainer Nah Apa nih Kesan dan Kesannya untuk temen-temen Customer Atau temen-temen Subscriber Era ngalam Era ngalam Jadi Trainernya Vivo itu Seperti apa Jadi Trainernya Vivo ya Banyak senengnya sih ya Banyak senengnya Banyak senengnya Karena apa ya Kita selalu Mendengarkan Keluhan dari masyarakat Bener Tapi kalau Mendengarkan Keluhan masyarakat Bukannya nanti tambah pusing nih Aduh Kalau keluhan kan kita bisa belajar nih Bagaimana kita untuk step selanjutnya Seperti itu Benar ya Banyak serunya sih Jadi trainernya Vivo itu Produknya juga Kebanyakan kan produk Salah satu produk Itu kan kalau dibuat produk Itu kan hard Produk yang istilahnya produk fokus lah Jadi promotor atau produk konsultannya Didorong untuk jual Bisa jual produk itu Padahal produk itu Secara garis besar Itu pasti ada kekurangannya Yang lebih Makanya dijadikan produk fokus Tapi kalau di Vivo sendiri Produk fokusnya pun Itu bahkan Sampai ditunjang dengan Gift-gift Dari Vivo-nya sendiri Selain produknya bagus Dan ada gift-nya juga Oke Jadi bener-bener Dia itu gak mengunggulkan Cuma kelebihan doang Tapi kita juga memberikan Banyak banget Kelebihan-kelebihan lainnya Seperti free gift Dan lain-lain Kayak gitu Dan kerennya lagi nih Untuk Sistem pendidikan Untuk produk konsultan kita Itu gak hanya Istilahnya Aku Vivo Gimanapun Vivo bagus Bukan Itu gak akan berlaku Di produk Gak akan berlaku Di produk konsultan kita Jadi produk konsultan kita Itu akan berusaha Senetral mungkin nih Silahkan boleh ditanya Sama konsumen nih Tanya ke produk konsultan kita Kelemahannya Vivo apa? Pasti dijelaskan Oke Jadi kita tidak menutup-nutupi Untuk kelemahan Karena setiap produk Pasti ada kelemahan Pasti ada kelemahan Dan kelebihan Bener banget Jadi kita gak bisa Menutupi hal-hal Yang memang benar-benar Customer Kalau memang dia gak butuh Di sisi itu Kita arahin ke sisi lain Ya tipe lain Yang mereka mungkin butuh Bener Jadi produk konsultan kita itu Kita didik Dan kita tekankan Untuk senetral mungkin Jadi gimana pun User itu Adalah raja nih Masa iya user Harus kita marahin Enggak bu Vivo bagus kan juga Enggak mungkin Bener banget itu guys Jadi harus kita tanamkan ke produk konsultan kita Untuk mengikuti alur dari customer tersebut Maunya yang seperti apa Oke Jadi akhirnya Nyaman nih Customer nyaman Dengan produk Seperti ini Oke Jadi Keren banget ya Selama Mas Vito jadi Trainernya Vivo Banyak banget Hal-hal yang Mas Vito dapet Bener banget Dan mengajarkan Mas Vito Sebagai Jadi Kayak Memberi solusi jadinya Iya Jadi kayak Trainer itu jadi kayak guru Iya jadi kayak guru Memberi solusi Bahwa Ini loh solusinya ketika ada Complain customer Atau Ada pertanyaan dari customer Bener banget Kayak gitu Nah terakhir nih dari Mas Vito Mungkin Beri Kata-kata yang Bisa motivasi Temen-temen Customer Atau siapapun Dari Mas Vito sendiri Motivasi Apa ini Kayak mariotekku ya Iya Kira-kira apa nih Sebelum kita mengakhiri Acara hari ini Motivasi sih Lebih ke motivasi Ini juga bisa didengarkan Buat subscribernya Erang Alam Bener Bahwa Semua masalah Tidak bisa diselesaikan Sama manusia Bener gak Bener ya Jadi semua masalah Tidak bisa diselesaikan Dengan manusia Jadi kita harus Kembali lagi Kepada yang Di tangan kita Oke Yang jelas Yang harus saya tekankan Adalah berdoa Dan bersyukur Kalau kita gak bisa bersyukur Cuma kita hidup Bener ya Luar Hari ini kita naik Sepeda pancal Kita harus bersyukur nih Kita gak jalan kaki Bener Besok kita naik motor Kita harus bersyukur dong Gak naik Gak naik mobil Gak naik sepeda pancal Sorry Gak naik sepeda pancal Yang kedua adalah Yang tak tekankan lagi itu Ini sering tak beritahu Kepada produk konsultan kita Bener Mimpi itu jangan hanya Sekedar diangan-angan aja Bercuma Kalau diangan-angan aja Bullshit namanya Bener kan Bener Di sensor kan ya Nanti bullpit gitu ya Bisa Jadi mimpi itu Bukan hanya Diangan-angan aja Tapi gimana caranya Kita bisa memplanning Mimpi kita Untuk kita capai Itu yang saya selalu Terima kasih Ya Mungkin kita sekian Dulu aja Mas Vito ya Karena kita bakalannya Akan membahas lagi The nextnya Ketika kita ketemu lagi Oke Mungkin sekian dulu Teman-teman Era ngalam Dari Mas Vito Dan saya Tentang pembahasan Vivo yang luar biasa Hari ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Assalamualaikum Malah Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax